Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, yang saya cintai Kakanda saya, Bapak Haji Halim beserta istri dan keluarga besar Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Ini nasihat buat calon pengantin, pengantin baru Baik yang baru akad nikah besok maupun yang baru dua anaknya Semua ini kita pengantin baru Satu, Adinda, siapa tadi namanya, saya lupa Fania Adinda Fania, satu, percayalah tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya Itu dulu Bohong ini kalau dia bilang tidak ada masalahnya dalam rumah tangganya, bohong Mana ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya, Ustadz Banyak juga masalahnya, itu Ustadz Apa masalahnya? Banyak janda-janda pura-pura curhat, Ustadz Saya ada masalah, Ustadz Mohon bimbingan saya cari imam Sebuah ada masalah Jangankan saya, Nabi Manusia mulia Namanya selalu digandengkan nama Allah Coba Allah pasti ada di sampingnya Muhammad Dua kalimat sahadat, ada namanya Muhammad di dalam Apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Subhanallah Coba, pernah di fitnah Aisyah selingkuh Coba, itu Nabi Ekonomi Pernah Nabi tiga hari tiga malam tidak makan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat Dalam struktur kekeluargaan Status sosial Bukan dibully Diusir dari kampungnya, Bu Dari Mekah diusir ke Madinah Siapa yang usir? Pamannya sendiri Itu Nabi Apalagi ibu-ibu milenial Waktu kita dipacari sopan betul Iya dek Terserah adik aja dek Saya ikut Hati-hati sayang Itu ada batu Waktu dipacari Begitu sudah akad nikah dan punya anak Tahan tukah kistrinya Dimana aku simpan matamu goblok Sebuah pasti ada masalah Masalah apa dalam rumah tangga? Satu Kesetiaan Ini dulu Mana ada rumah tangga yang tidak pernah digoda suaminya Suami kita baik Tapi perempuan banyak pelakor Suami kita baik Tapi digodanya terus Tambah lagi istrinya di rumah suka maki-maki Akhirnya suami berpikir Ini bagus Parfumnya harum Tutur katanya lembut Di rumah Sudah Ujian kesetiaan Maka tidak mungkin Ada laki-laki yang tidak pernah lepas dari godaan Kesetiaan Pasti ada Itulah sebabnya Kenapa Islam menghalalkan poligami Kenapa? Karena laki-laki Fitranya suka tergoda dengan sahwatnya Daripada kalian tergoda dan berselingkuh Unika deh Kasih jatah empat kali Dengan catatan mampu Bukan cuma mampu seperti ekonominya Pak Halim Tidak Tapi apa? Mampu dipermalukan Mampu dipecat Mampu dibully Mampu dimusuhi anak Itu semua mampu Kalau soal uang Orang kaya mampu Tapi belum tentu Mampu bersikap adil Satu Masalah kesetiaan Jangan salahkan suami yang tidak setia Salahkan juga dirimu Kok bisa suamimu selingkuh Bisa jadi tutur katanya istri kasar Bisa jadi istri cantik Kalau pergi pengantin Arisan keluar semua bajunya yang jutaan Giliran mau tidur sama suaminya Lahaw lawala kota illa billah Tidak sikat gigi Pulang suami Ada itu yang bedak Itu yang melengkit Semua di wajah Dikasih timun Nonton naik kakinya Dia terkursi Dia buka ketiknya Sambil menguap Bagaimana suami tidak selingkuh Maka kalau ibu-ibu Tidak mau suami selingkuh Maka tolong jaga suamimu dengan baik Tidak mungkin orang lain yang jaga suami kita Lalu siapa yang jaga suami kita Ya istrinya dong Gimana cara menjaganya Bukan disita hp-nya Bukan di telpon setiap 5 menit Video call Dimana kau pak Kau siksa namanya suamimu Lalu bagaimana cara menjaganya Komunikasi dengan tetap memuliakan dia Jam 8 Jam 8 Telepon Pak Gimana kabar Jangan lupa solat duha Jangan pak Kau lagi pasti sama sekretarismu Apa tidak jengkel Yuk dicarikan napkah Kau curigai terus Dibelikan kau pembeli cincin Kau curigai terus Bagaimana istri Suami tidak jengkel Coba diingatkan Pak Solat duha Rejeki itu bukan kantor yang menentukan Tapi Allah Jangan lupa solat duha Apa tidak nyaman perasaan kita sebagai suami Jam 10 Video call Tapi video callnya apa Pak Saya lagi baca Yasin Nyaman kan Begitu mau maghrib lagi Dia video call lagi suaminya Tapi apa Video call dengan cucunya Lagi ngaji Demi Allah Perempuan manapun goda suaminya Tidak tergoda Kenapa Istrinya di rumah Meskipun sudah mati baterainya Tapi ahlaknya mulia Iya ibu Benar Dimana kita tidak tersiksa Satu jam keluar ditanya Dimana kau Dimana kau Di kantor Bohong Memangnya suamimu jajahan Yang ketawa Saya serius ini Gaspol memang Maka ibu Kan ini di gaspol Karena ibu-ibu yang banyak Coba kalau laki-laki yang banyak Lakinya segas Maka ibu keliru Tidak bawa suami Satu Kesetiaan Jadi jangan Menuntut suami setia Lalu ibu tidak pandai Menjaga suami Caranya menjaga Ingatkan Bukan diintimidasi Enak kan pak Jangan makan di luar hari ini Hari ini Saya masak spesial Buat bapak Makanan kesenangannya Nyaman perasaan kita Sebagai suami Tapi kalau whatsappnya masuk Jangan lupa Singgah beli Cincin Masih baik kalau cincin Kalau pembalut Coba ya Satu Yang kedua Masalah dalam rumah tangga Ini calon pengantin Ekonomi Tapi kaya bapak Bukan jaminan bahagia Kalau kekayaan Membuat orang bahagia Demi Allah Tidak ada orang kaya yang cerai Coba lihat Anak-anak orang kaya Mewah ketika pengantin Baru 2-3 tahun Cerai Menunjukkan Ekonomi bukan faktor utama Membuat rumah tangga bahagia Tapi apa yang membuat rumah tangga bahagia Dari segi ekonomi Bukan banyaknya harta Bukan melimpahnya Tabungan Bukan mewahnya rumah Bukan megahnya mobil Tapi apa Rasa cukup dengan apa yang kita miliki Ada orang gajinya Cuma 3 juta per bulan Tapi tidak pernah bertengkar Dengan suaminya Kenapa? Karena istrinya selalu merasa cukup Nah Ibu-ibu kan biasa Yang membuat dia miskin Bukan karena rejekinya Tak ada Tidak mungkin Allah Tidak memberikan Satu rumah tangga rejeki Tidak mungkin Allah itu bukan Maha penganiaya Allah itu maha kaya Dan maha pemberi Lalu kenapa ada orang Bermasalah ekonomi rumah tangganya Bukan karena tidak ada rejekinya Tapi karena dia tidak Mensyukuri Apa yang Allah berikan Contoh Kalau gajimu 5 juta Gaji suamimu 5 juta Yuh hidup deh Gaya hidupmu 4 juta Supaya ada lebihnya Tapi ibu-ibu modern sekarang Terutama yang tinggal Di kota-kota seperti Jakarta ini Gaji suaminya 5 juta Gaya hidupnya 7 juta Tidak pernah cukup Kalau gajinya suamimu Cuma 5 juta Yuh tidak usah pakai Handphone yang 4 kameranya Jangan ketawa Saya serius ini ibu Untuk apa 4 kamera Kan overdosis Cuma satu yang kamu pakai Contoh Yang membuat kita miskin Contoh Gajinya suami Cuma 5 juta Datanglah istrinya Bang Belikanlah saya tas Karena kita ini merasa cinta Kepada suistri Oke deh Belilah Tidak apa-apa Oke Selesai masalah tas Begitu selesai masalah tas Selesai disitu Tidak Muncul masalah baru Apa masalah baru Masa tasku Tidak connect Dengan jilbab Masa warnanya beda Tas dengan jilbab Beli lagi jilbab Sudah salah Sudah beli jilbab Tidak matching dong Masa mereknya beda Dengan sepatu Beli lagi sepatu Padahal awalnya Masalah tas Iya toh Itu dari segi Aksesoris Apalagi Dari kebutuhan Kecantikan diri Saya baca iklan Untung istriku tidak gitu Saya bilang Mati saya Kalau istri saya begini Coba ibu-ibu sekarang Lain sabunnya untuk muka Lain sabunnya untuk ketek Lain sabunnya untuk paha Saya ini ibu Sabun cuci yang colek Pun jadi untuk ketek saya Selesai Yang penting ada usahanya Ini yang disebut Gaya hidup Melebihi penghasilan Gaji suaminya 7 juta per bulan Mau juga gunting kuku Di salon Padahal umurnya sudah 50 Pret Saya kan lewat di Makassar ibu Saya lihat itu ada salon Ada gambar jari Saya tanya lah supirku Apa itu maksudnya Dia bilang Ini ustad Tempatku Gunting kuku Apa lagi namanya itu ibu Nah dia tahu semua ini Coba Saya tanya Berapa itu 1 kuku Dia bilang itu ustad 1 kuku 20 ribu Berarti kalau 20 kaki 20 jari Berarti 200 ribu Gunting kuku 200 ribu Apa anda tak kabur Saya gunting kuku bu Praktis Selesai Jangan ketawa Saya serius Oke lah kalau ibu Ibu nyonya Pak Halim Kaya Boleh ibu gunting kuku di salon Pakai samun Segala macam jenis Boleh Tapi jangan lupa Kalau tidak bersedekah Ibu rugi Namanya Jadi ekonomi Solusinya Bukan banyaknya Tapi syukurnya Ya Istri saya bilang begini Kan saya bilang gini bu Ah ngapain kau pusing Soal duit Duit kau tidak bawa mati Tapi dia bilang apa Iya Duit tidak dibawa mati Tapi kau tidak ada duit Rasanya mau mati Saya bilang pengaruh Betsos lagi Itu ya Tiga Masalah dalam rumah tangga Percampuran Dua keluarga Eh pasti Satu keluarga pengusaha Tiba-tiba masuk Satu keluarga Miskin Pasti masalah itu Masalahnya apa Suaminya kasihan karena miskin Kan anaknya terhormat Tapi kan belum tentu Bapaknya kena orang kampung Ya kayak kampung lah Akhirnya mulailah Ada hinaan-hinaan sedikit Apa tuh bapakmu Bikin malu-malu Bawa pesta kok begitu caranya Mulai masalah Iya kan Apalagi kesenjangan ekonomi Percampuran dua keluarga Begitu kita bertengkar Mulai masuk Curhat Dan lain sebagainya Maka Apa solusinya Banyak sebenarnya masalah dalam rumah tangga Tapi waktu terbatas Nah sekarang apa solusinya Begitu ada masalah dalam rumah tangga Allah tidak menjelaskan Das'at Pak Halim Kalau ada masalah Jadi presiden dulu Tidak Bu aja Kalau ada masalah Jadi kaya dulu Tidak Kalau ada masalahmu Kau jadi anggota DPR dulu Tidak Allah cuma minta Das'at Ada masalahmu Ista'inu Bisabari Wasalah Sabar Perbaiki solatmu Saya yang selesaikan masalahmu Ini ayatnya Lalu apa aplikasinya Apa prakteknya Satu Begitu ada masalahmu Yang pertama kau lakukan Sempurnakan solat Kenapa solat ustad? Karena solatlah segala-galanya Saya berdoa Doamu tidak diijabah Kalau kau tidak solat Saya sedekah Sedekahmu tidak sampai Kalau kau tidak solat Saya bangun bantu anak pakir miskin Saya bangun pesantren Saya dirikan masjid di kampungku Kalau kau tidak solat Semua itu tertolak Berarti yang pertama ada masalah Perbaiki solat Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Biasanya kita perempuan Banyak tidak solat Kalau ada pengantin Coba kita praktekkan besok ya Hari apa kakak nikahnya nih? Sabtu tuh Coba itu banyak ibu-ibu Tidak solat itu hari Sabtu Pestanya jam 12 Mulai ke salon jam 10 Ya kan? Jilbab dipakai Jilbab sakaratil maut Yang tiga lapis itu ibu Quning, kiri, abu-abu Ada juga kayak pohon-pohon Di belakangnya itu biasa Ya kan? Saya biasa bilang Bagaimana caranya pakai jilbab ini ibu? Nih Saya ini keliling-keliling cerama ibu Di Malaysia itu ibu-ibunya Meskipun istri perdana menteri Istri orang kaya Jilbabnya sederhana Paling ambil segitiga Kasih penita satu Selesai Brunei juga begitu Filipina Selatan juga begitu Begitu kita masuk di Indonesia Masya Allah Bingung saya lihat jilbabnya ibu-ibu Biasa Coba Mukanya ada tembok Ada kayak Muka kuning Kerem Abu-abu Kayak orang sudah Tabrak tel listrik Bajunya sempit Roknya sempit Jalanlah itu Dia bilang suaminya Buru-buru ibu Terlambat Dia bilang Tunggu sedikit pak Beleng-beleng Apa dilarang dandan Tidak Kalau ibu dandan Supaya bangga suami Di samping ibu Itu ibadah Menyenangkan hati suami Tapi kalau gara-gara dandan Ibu tidak sholat Itulah yang disebut Beleng-beleng Hanya Allah sholat Suaminya bilang Bu Kok pergi sholat Kok sudah empat kali umroh Habis duitku haji plus Kok pergi sholat Apa kata istrinya Sadar kok pak Eh saya sadar ini Saya suruh kok sholat Kok sudah lihat ini jilbabku Satu jam dipakai Bagaimana kalau mau dandan Ustaz Dandan dulu Baru Eh wudu dulu Baru dandan Jadi ibu wudu dulu Baru dandan Sudah itu tahan kentut Biar ibu sudah wudu Tapi kentut Batal Dia bilang sedikit Kita ajak kau Ustaz Sudah keluar semua Tetap batal Ya Cuk Nah Adindaku Calon pengantin Begitu ada masalah besok Sudah deh Langsung sholat Perbaiki sholat Jangan ada masalah Curhat Dua Ada masalah Doa kepada Allah Hidayah bukan dari Bapak Hidayah bukan dari Bunda Hidayah bukan dari Ustaz Tapi siapa yang membawa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka berdoa Alhamdulillah saya berdoa Ustaz Tapi doanya bukan dalam sholat Dimana dia berdoa Status Tak kusangka kau begitu Kesepian banget Yee Sibuknya itu Tuhan Mau baca statusmu Ya Allah Lindungilah suamiku Prat Berdoa dalam sholat Doa itu tidak harus Bahasa Arab Doa mau pakai Bahasa Padang Boleh Bahasa Sunda Silahkan Bahasa Bugis Boleh Bahasa Jawa Boleh Bahasa Perancis Boleh Kalau ibu tahu Bahkan boleh pakai bahasa Isyarat Sudah boleh Allah tahu Daripada ibu bahasa Arab Tidak tahu artinya Kan bingung Malaikat Apa maksudnya ini ibu Dia mau doakan suaminya setia Tapi doa dia baca Doa minta hujan Kan bingung Malaikat Iya Maka berdoa Silahkan curhat Tapi bukan di Facebook Bukan di Twitter Bukan di Instagram Tapi doa Sepertiga di akhir malam Kalau tidak bisa Sepertiga di malam Selesai sholat maghrib Nunggu Isha Curhatlah di situ Ya Allah Tak kusangka suamiku Seperti ini Tapi inilah jodohku Yang kau berikan Tidak mungkin Saya menikah Tanpa restumu Ya Allah Karena engkau yang menentukan Jodohku Tapi Allah Tidak mungkin Saya bisa mengawasinya Engkau yang maha mengawasi Lindungi Dan pelihara suamiku Dari wanita-wanita jahat Buat dia pusing kepalanya Kalau dia tidak lihat Saya satu jam Dikabulkan Ya Bagaimana Pak Lim Masih wakal Ibu-ibu Tidak usah jaga suami Biar ibu jaga Suami lebih tahu Ibu periksa HP-nya Dua HP-nya Bu Apalagi kalau orang kaya Sudahlah Lebih minta kepada Allah Caranya dalam doa Jadi besok Kalau ada masalah Selesai pengantin Jangan curhat sama orang Curhat sama orang Pasti dia cerita Saudara Belum tentu baik Saudara kita Ketika situasi Psikologisnya baik Dia akan baik Tapi kalau dia dihasut Datang dengki Datang istrinya Yang cemburu Maka dia kasih kita Pertimbangan yang keliru Masa begitu Si Ustaz Tidak mungkin Dia jahat sama saya Dia akan saudaraku Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur Saudaranya Itu pelajaran buat kita Jangan kau curhat Sama saudaramu Masa sih begitu Ustaz Dia kan masih saudara Paman saya Itu paman saya Saudara bapak saya Siapa Abu Lahab Siapa Abu Lahab Pamannya Nabi Saudara bapaknya Nabi Lebih baik Begitu ada masalah Curhat dalam doa Tapi demi Allah Doamu tidak dijabah Kalau kau tidak solat Yang kedua Begitu ada masalah Sabar Sabar Apa itu sabar Ustaz Apakah sabar itu Kita lihat suami kita Bawa perempuan masuk rumah Saya sabar Bukan sabar itu Beleng-beleng Lalu apa itu sabar Tiba-tiba kita dengar Suami kita bicara kasar Sudahlah Ucapkan saja di depannya Eh saya tidak mati Kamu tidak mati secara fisik Tapi mati sudah orang yang kukenal Sebelum saya nikah Itu Maksudnya apa Kok bisa begitu ya bang Dulu waktu kau belum nikah Saya baik betul Maka saya ucapkan Innalillah Karena orang yang Saya temukan sebelum menikah Ternyata hilang Sifatnya Fisiknya masih ada Satu ya Yang berikutnya Sabar Yang berikutnya Cara menghadapi masalah Birrul walidain Benar sekali bunda Ibu alim tadi katakan Ridallah Fi ridhal walidain Subtillah Fi Subtil walidain Dengar ini ibu-ibu Dengar ini Ibu pernah kan ucapkan begini Pilih Mamakmu atau saya istrinu Mamakmu atau istrimu Pernah ibu bilang gitu Pernah Pencitraan lagi nih ibu-ibu Ya kan kita ini suami sering sekali bilang gitu Kau pilih Mamakmu atau saya istrimu Pret Mana bisa dipilih itu Dengar ini ibu Tidak mungkin suami pilih istri dengan ibunya Sama-sama penting Tolong jawab dengan jujur ibu Tolong jawab dengan jujur Siapa yang mengandung suami? Siapa? Siapa? Ibunya Siapa yang lahirkan? Ibunya Siapa yang ngajari halal haram? Ibunya Siapa yang suapi ketika kecil belajar makan? Siapa? Ibunya Siapa yang ngajari jalan? Ibunya Siapa yang dibelikan rumah? Suamimu Hah? Istrinya Ayo Nah Siapa? Siapa yang terima gajinya suami tiap bulan? Penghasilan suami siapa? Apa dia kasih ibunya? Sisa-sisa dia kasih ibunya Siapa dulu? Istrinya Maka demi Allah ibu Jangan kau buat suamimu berdosa kepada ibunya Karena kamu Karena ada Ini kami ini suami Bukan takut Tapi tidak mau ribut Harusnya apa? Pilih-pilih Mamak muat Ii Jangan ketawa Saya serius ini Tenang pak Saya bela bapak-bapak hari ini Itu kan gak bisa dipilih Maka yang baik Pak Jangan lupa ibu di kampung Kita bisa dapat semua ini Karena Doa dari ibu Mudahkan rejeki Dengan cara apa? Berbuat baiklah sama ibu Itu yang baik Birul walidai Ya Yang berikutnya Sadakah Ada enam Kata Nabi Sita tu Asya in Tasidupin umur Ada enam sifat Yang membuat hidupmu Jadi panjang Dan tertolak Dari bencana Satu diantaranya As-sadaqa tu Saya yakin Pak Halim Dan keluarga bisa eksis Sampai sekarang ini Meskipun usaha Banyak diterpah masalah Bisa eksis Salah satu disebabnya Karena kuat Bersedekah Ibu-ibu Kalau anaknya Mau terhindar Dari narkoba Suaminya Mau terhindar Dari wanita jahat Sedekahlah Gimana caranya Niat kan Bawa duit hari Jumat Misalnya besok pagi Bawa duit lima juta Cari orang miskin Tidak mesti kita kenal Lagi keliling kita Kasih tau Yang driver ini Kan ibu-ibu orang kaya Semua ini Saya bisa tau Karena casingnya kan beda Orang miskin Iya kan Amal kebawa itu Sambil kasih tau mas Kita keliling Jakarta deh Begitu cari orang miskin Dapat Nih Doakan saya terhindar Dari segala bencana Begitu pakir miskin Katakan amin Itu doa sudah Ibu malam Salat tajud Bawa duit Ya Allah Ini ada Dari lima juta Saya tolak bala Mudah-mudahan Suami saya Terhindar Dari segala macam Musibah Bismillah Sedekah Dan demi Allah Tidak ada orang Bangkrut Gara-gara Rajin sedekah Ibu-ibu rajin sedekah Cuma nanti Mau kadal warsah Panggil anaknya Nak-nak-nak Kasih itu tetangga Di sebelah Daripada bahasi Sedekah lah Ya Sedekah lah Ibu-ibu Halo ibu Ibu Ini kan banyak semua selek berliannya Emasnya ya ibu Tebal-tebal semua ibu Ibu-ibu Kalau meninggal Siapa yang pakai itu Mas ibu Berlian Bukan Istri kedua Ibu sudah mati Suami pasti kawin lagi Dia buka lah Dia buka lah itu cincinnya ibu Dari jari Maafkan saya Dia buka lah gelangnya ibu Ini waktu saya penghanti Hadi ulang tahun Hadi ulang tahun saya yang ke-30 Ini ibu Dia buka Tiga bulan kemudian Dia gembira Dia kasih lah istrinya yang baru Bu Ini waktu Hadi ulang tahun 30 tahun Saya menikah dulu Karena ibu sudah wafat Ini untuk kamu Maka sebelum itu terjadi Bu Sedekah Sedekah Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Pada akhirnya Ilmu yang saya sampaikan ini Tidak ada faedah Kalau kita tidak amalkan Supaya ibu bisa ulang-ulang lagi Karena bisa dilupa lagi Kalau usia 50 tahun ke atas Kan susah Yang susah dilupa itu Kesalahan suami Nah itu lalu diingat Tapi kalau dakwah seperti ini Sampai di rumah Sudah mulai dilupa Bagaimana caranya Supaya diingat kembali Nah nonton saja nanti Di Youtube saya Nah di Youtube saya nanti Gambarnya bagus Suaranya jernih Nah carilah channel Das Atlati Sudah itu jangan lupa Like and share Itu kan Kalau ada iklannya Kalau ada iklannya Jangan di skip Nontonlah sedikit Karena kalau ibu Tidak nonton iklan Ibu hanya dapat ilmu Saya tidak dapat apa-apa Dan Alhamdulillah ibu Kalau ibu nonton Dan nonton iklannya sedikit Bukan untuk saya Tapi saya punya cita-cita besar Di Makassar Ingin membuat markas Sekarang sudah jalan Markas kadir ulama Saya ingin membuat Melahirkan ulama-ulama Pendakwa-pendakwa Yang tidak memaki Yang tidak menghasut Yang tidak mempecah belah Nah itu caranya Kita didik Maka saya akan membuat Markas kadir ulama Islam yang rahmatan Alamin Terima kasih Pak Halim Atas kebaikan Bapak Luar biasa Saya berdoa Mudah-mudahan Bapak sehat Walafiat Anak pengantin baru Bahagia Sesuai dengan harapan Ibu diberikan kesehatan Dan paling utama Bisnis-bisnis lagi Bapak Semakin berjalan dengan baik Amin Pak Halim ini Banyak sekali membantu Kegiatan dakwa saya Maka begitu beliau minta acara Tidak langsung InsyaAllah saya datang Terima kasih Sebelum kita akhiri Mari kita berdoa Kepada Allah SWT Mohon izin Untuk mengirimkan Suratul Fatiha Kepada Rasulullah Muhammad SAW Hasiat dan keutamannya Kita ikhlaskan Untuk keluarga besar Sahihul baik Ilah harratil Nabi Mustafa Muhammad SAW Sumahu susil Sahihul baik Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.